Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita masuk ke materi tentang teorema nilai rata-rata integral. Nah, seperti biasa kita gambar sebuah fungsi yang misalkan fungsinya itu bentuknya kayak gini. Terus kita mau evaluasi dia punya selang di ini A gitu. Terus ini B, misalkan ini X. Nah, dulu di waktu kita belajar turunan, kita punya teorema nilai rata-rata turunan. Yang bilang kalau ada satu titik di antara si A sama B ini, di mana di titik itu nilai turunannya, nilai turunan dari fungsinya adalah rata-rata kemiringan A dari A sampai B ini. Nah, sekarang di integral kita mau cari rata-rata, cuman kalau tadi kan kemiringan itu kan turunan. Kalau sekarang, jadi gini. Bisa nggak sih kalau misalkan suatu fungsi ini terdefinisi di A sampai B, kita mau cari rata-rata nilai fungsi itu, bisa nggak sih? Kalau misalkan kita punya 5 barang, terus 5-nya punya harga misalnya Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000, Rp400.000, Rp500.000 gitu. Kita bisa cari nih rata-rata dari harga-harga barang-barang kita gitu. Nah, kalau fungsi di antara A sampai B, kita bisa nggak sih cari nilai rata-rata fungsinya itu? Bisa gitu. Jadi nilai rata-rata fungsi, misalkan kita anggap fungsi Fx dan kita simbolin rata-rata itu kayak gini. Jadi rata-rata fungsi Fx dari A sampai B itu, itu adalah seper B-A integral, nah di sini integral masuk, integral A sampai B, Fx, Dx. Sebenarnya ini tuh kayak, jadi kalau misalkan barang kan yang 5 barang tadi kita jumlahin harganya, integral kan penjumlahannya, penjumlahan Fx ini harganya, nah Dx ini per barangnya gitu, nah seper B-A ini totalnya kan kalau kita merata-ratakan, kita harga barang pertama tambah kedua, tambah ketiga, tambah empat, tambah harga barang kelima, dibagi total jumlah barangnya kan. Nah, totalnya itu dari B sampai A nih, panjang dari B sampai A gitu. Gitu sebenarnya maksudnya dari rata-rata fungsi ini. Nah, terus teorema nilai rata-rata itu cuma bilang gini sebenarnya, jadi dia itu mempastikan, menggaransikan bahwa ada satu titik C di antara AB, sehingga nilai fungsi di titik C itu adalah rata-rata si fungsi itu, ini adalah rata-rata si Fx ini, sama dengan seper B-A integral A sampai B, Fx, Dx. Nah, sebenarnya gunanya apa sih? Jadi nih, misalkan fungsi ini rata-ratanya adalah dianggaplah tengahnya itu di sini ya, ini adalah titik C-nya gitu anggap. Nah, enaknya adalah jadi kita integral dari, nih ini kan kita bisa tulis gini jadi, integral dari A sampai B, integral dari A sampai B, Fx, Dx. Nah, ini B-A-nya kita pindahin ke sisi kiri, jadi sama dengan B-A dikali Fx, gitu. Atau nilai fungsi, nilai rata-rata dari fungsi tersebut, gitu. Jadi kalau kita nemuin si C-nya ini, ini kan integral berarti luas di bawah kurva A sampai B ini, kita bisa dapatkan dengan cara mengalihkan si Fx ini, mengalihkan si Fx ini, dengan selang AB ini, anggap C-nya ini lah ya. Nah, anggap lah ini titik C-nya. Nah, jadi integral ini kita bisa hitung dengan menghitung luas persegi panjang ini, gitu. Asalkan tingginya adalah nilai rata-rata dari si fungsi dari A sampai B. Gitu, udah gitu aja sih sebenarnya teorema nilai rata-rata integral. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya.